Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Meliani Mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung Jurusan Sosiologi Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk Memenuhi nilai ujian akhir semester Pada mata kuliah Teori Sosiologi Modern Terima kasih kepada Ibu Farah yang sudah Memberikan kesempatan kepada saya Untuk membuat video ini Oke, kita langsung aja Disini saya akan menjelaskan sedikit Tentang salah satu tokoh Teori Sosiologi Modern yaitu Lewis Alfred Koser Kalian pasti tau kan Kalau misalnya Lewis Koser itu membahas tentang apa Ya, Lewis Koser membahas tentang Teori konflik Nah, teori konflik Lewis Koser ini Menekankan pada fungsionalisme konflik Karena apa? Karena Koser itu berpikir bahwa konflik itu berfungsi untuk suatu sistem masyarakat Suatu sistem di masyarakat Begitu Koser itu membagi dua bentuk konflik Yang pertama itu ada konflik realitas Yang mana konflik realitas ini berasal dari kekecewaan suatu tuntutan Atau yang lebih jelasnya deh Konflik realitas adalah suatu konflik yang jelas akan sebab dan akibatnya Nah, salah satu contohnya yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo Karena lahan pemukiman dan pertanian mereka itu terkena lumpur lapindo Dan mereka meminta kompensasi atau kerugian gitu lah kepada pihak perusahaannya ini Nah, yang kedua adalah konflik non-realitas Konflik non-realitas ini yang bukan berasal dari tujuan antagonistik Contohnya, pada masyarakat buta huruf Mereka itu melakukan balas dendam Bisa dikatakan melakukan balas dendam Dengan menggunakan alam gaib Atau bisa disebut dengan santet Atau contoh lain juga konflik yang terjadi akibat pengkambing hitaman politik Politik persaingan Atau persaingan politik Nah, selain dua bentuk Dua bentuk konflik yang tadi itu Koser juga mengatakan ada dua konflik Yaitu konflik in-group dan out-group Konflik in-group dan out-group ini Melibatkan dua kelompok Yang berbeda pendapat satu sama lain Baik itu tentang struktur, teritorial Maupun tentang keyakinan Salah satunya Salah satu contohnya Yaitu Ini, konflik yang terjadi di Ambon Yang melibatkan dua kelompok Yaitu Dua kelompok beragama Yaitu Kelompok Kristen Eh, agama Kristen Dan agama Islam Kosan mengungkapkan bahwa Gejala konflik dalam hubungan intim itu sangat sulit Jika dibandingkan dengan Masyarakat atau kelompok maupun individu Yang memiliki hubungan intim Nah, hal ini tuh Hal yang penting Untuk menyelamatkan suatu keutuhan Dan Keutuhan hubungan tersebut Oke Karena jika suatu konflik nih Terus ditekan Terus konflik itu Maka akan menimbulkan Suatu konflik yang besar Nah, salah satu contohnya Yang biasa kita jumpai Di rumah tangga Yang akhirnya Melakukan jalan perceraian Nah, kosan melihat bahwa Penyebab utama konflik adalah Adanya ketidakadilan Kosan melihat bahwa Penyebab suatu konflik Yaitu Adanya Ketidakadilan Atau Bisa dikatakan Tidak seimbangnya Antara harapan dan kenyataan Nih, salah satu contohnya Supporter Futsal Kelas A Yang mengharapkan Bukan hanya supporternya saja Tetapi pemainnya Yang mengharapkan menang Tetapi pada kenyataannya Kalah Dan kalahnya ini tuh Misalnya karena ada Konflik atau hal yang tidak mengenakan Dengan kelas lain Atau kelas lawan Nah, ini tuh bisa terjadinya Konflik Outgroup Dalam bukunya Koser Dalam bukunya Koser Yaitu The Function of Social Conflict Yang berisi tentang Suatu konflik Dinyatakan berfungsi Jika tidak menyentuh Inti suatu sistem Kita ambil contoh Kita ambil contoh tentang Penambang batu bara Di Kalimantan Itu kan Itu kan Kayak Mengambil Hak Lahan pertanian Dan Mengganggu Apa ya Aktifitas warga disitu Warga sekitar Nah, itu berarti Termasuk Disfungsikan Karena Karena Apa ya Melanggar Inti Suatu sistem Nah, kalau misalnya Jika Lahan Batu bara Eh Pengelola batu bara ini Tidak mengganggu Lahan Pemukiman warga Mungkin itu Akan menjadi fungsi Selain itu Koser membagi konflik Menjadi Lima fungsi Yaitu Yang pertama Konflik dapat Menciptakan Integritas Ingroup Apa sih Integritas Ingroup itu Salah satunya Salah satunya Yaitu Kasus Malaysia Yang mengklaim Pulau Ambalat Itu Mendorong Masyarakat Indonesia Untuk menjadi Relawan Merah Putih Padahal Mereka bukan Ya maksudnya Dari Dari luar Kalimantan itu Nah Padahal mereka itu Berbeda suku Etnis Ras Maupun agama Yang kedua Adalah Konflik dapat Mempertegas Batas Teritorial Dengan adanya Kasus ini Membuat Malaysia Dan Indonesia Sempat Memiliki Ketegangan Nah Dan juga Adanya Internasionalisasi Di Internasionalisasikan Bahwa Nantinya Akan diketahui Siapa Yang Mempunyai Pulau Tersebut Nah Yang ketiga Ada Konflik dapat Menimbulkan Aliansi-aliansi Kelompok Yang keempat Konflik Dapat Mengetahui Kelemahan Dan Kekuatan Lawan Disini tuh Bisa Terjadi Adanya Pengembangan Ilmu Dan teknologi Karena Untuk Membuat Suatu Alat Tempur Salah Satunya Produktivitas Pertempuran Yang kelima Ada Safety Vals Atau Katu Penyelamat Nah Katu Penyelamat Ini tuh Sebagai Penyangga Adanya Konflik Adanya Konflik Katu Penyelamat Ini tuh Biasanya Ada Dalam Organisasi Kelompok Atau Panitia Sekian Penjelasan Dari Saya Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa